Dugaan kecurangan dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB masih terus bergulir. Sejumlah keluarga siswa yang gagal masuk sekolah negeri melalui jalur zonasi masih mempertanyakan kebijakan ini. Fiorentania merupakan salah satu dari banyak siswa yang gagal masuk ke sekolah menengah pertama negeri di kota Bandung melalui jalur zonasi. Padahal jarak sekolah dari rumahnya yang berada di jalan Raden Dewi, Kecamatan Bojongluakaler, Kota Bandung hanya sekitar 500 meter. Anehnya, kakaknya yang kini sudah masuk ke jenjang sekolah menengah atas sebelumnya bisa masuk ke SMP negeri ini melalui jalur zonasi. Namun, tahun ini dari data yang tercantum dalam laman PPDB Kota Bandung, siswa terjauh yang bisa masuk sekolah tersebut berjarak 238 meter saja. Hal ini tentu saja membuat dirinya kecewa. Yang lain masuk, aku enggak. Kita harus menerimain sekolah dimanapun, sama aja. Negeri atau swasta itu sama aja. Bagi keluarga, berbagai upaya telah dilakukan untuk bisa memperjuangkan Fiorent bisa bersekolah ke SMP negeri. Mereka mengetahui ada siswa yang diterima di sekolah tersebut, padahal jarak rumahnya lebih jauh daripada Fiorent. Meski telah melakukan aduan, hal itu tidak membuahkan hasil. Akhirnya, ia memilih mendaftar di sekolah swasta. Pertama, kalau dari orang tua, cross-check ke sekolah ya. Maksudnya, pengen tahu untuk anak-anak yang sudah diterima sementara, itu tuh sebenarnya benar enggak sih? Dengan jarak yang 200 meter, sebanyak 150 anak, luar biasa gitu ya. Kok deket banget gitu ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya pribadi sebagai kakak, mungkin seorang kakak, saya cuman berusaha untuk menghubungi akun Instagram di SDIK gitu ya. Dan itu pun setelah 4 hari baru dibalas, mungkin karena saking banyaknya aduan. Dan yang memang waktu itu disampaikan adalah bahwa, oh kita ada banyak jalur dan lain sebagainya. Terus kemudian masih banyak pilihan dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi bahwa, dengan rumah yang sama gitu ya, adik dan kakak, beda nasibnya gitu ya. Jadi kakaknya waktu itu SMP diterima, adiknya tidak gitu, hanya karena jalur zonasi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, setiap bentuk aduan kecurangan, baik di tingkat provinsi untuk PPDB SMA, maupun di tingkat kota kabupaten untuk PPDB SD dan SMP, akan diverifikasi oleh tim. Pembatalan akan dilakukan terhadap siswa yang melakukan kecurangan domisili. Di level provinsi kan sudah ada tim pengaduan, tanpa banyak mungkin media liput ya. Tim pengaduan ini juga melakukan pembersihan terhadap kecurangan-kecurangan domisili yang ada di PPDB. Mungkin nanti datanya ke Pak Kadis menyampaikan, pembatalan-pembatalan dalam proses sebelum harian akhir, seperti apa. Cuman memang mungkin yang viral, karena Kawali Bogor melakukan keapresiasi, tapi di level provinsi sebenarnya tim pengaduan kita sudah sangat profesional, melakukan koreksi-koreksi, dan mudah-mudahan menjadi evaluasi di masa depan juga. Tidak boleh ada kecurangan, tanpa ada kita. Keluhan masyarakat terhadap dugaan kecurangan dalam PPDB bukan hanya terjadi pada tahun ini saja. Mereka berharap pemerintah terus memperbaiki sistem verifikasi domisili, jika kebijakan zonasi masih menjadi pilihan. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawaban.